Intro Kurang sadarnya masyarakat yang membuang sampah pada aliran sungai desa Sambiroto, Kejamatan Baron membuat aliran sungai terhambat oleh tumpukan sampah. Jika hal ini dibiarkan, bisa mengakibatkan banjir hingga pencemaran lingkungan. Untuk mencegah dampak itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Wakil Bupati Marhen Jumedi dan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas PUPL Pengairan, Kejamatan, dan Bia Desa, bahu-membahu membersihkan tumpukan sampah yang ada di sungai. Menurut Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumedi, sampah berasal dari sisa-sisa buangan pasca banjir di sejumlah desa dan juga merupakan ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Bahwa kita harus punya kesadaran, yaitu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah di aliran sungai, memang selesai di dia sendiri yang buang sampah. Tapi resikonya orang lain, termasuk yang terjadi di Sambiroto ini. Jadi hulu membuang sampah, tadi ada pempos, terus kemudian bantal, terus banyak macamnya lah dibuang. Kalau kayu-kayu itu? Termasuk kayu-kayu, ini kan juga begitu. Orang sering membuang, katakanlah, kayu-kayu atau anunit pohon di sungai. Akhirnya, ya memang sekali lagi dia sendiri yang bersih, tapi resikonya seperti ini. Jadi ini bukan sampah buangan dari atas ketika banjir? Termasuk juga di situ. Mengapa juga banjir? Nah ini, kembali lagi, kalau misalnya saluran air itu kena sampah atau benda, maka air itu kan tidak bisa mengalir. Kalau tidak bisa mengalir, maka hulunya juga nanti akan jadi banjir juga. Maka ini kita coba untuk urai. Mengapa saya nganjuk beberapa titik banjir? Ternyata, satu, pembuangan sampah. Yang kedua, pemanfaatan saluran. Ternyata di saat gerokok ini juga ada salurannya, tapi mati. Untuk menghindari dampak akibat sampah ini, pemerintah berharap agar masyarakat bersama pemerintah bisa menciptakan lingkungan yang bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Dari Mbaron, Siti Nurhalifah melaporkan. Mbaron, Siti Nurhalifah melaporkan. Mbaron, Siti Nurhalifah melaporkan. Terima kasih. Siti Nurhalifah melaporkan. Siti Nurhalifah melaporkan.